Bank Indonesia meredih perbankan jeng penyedia sistem pembayaran sangka menggunakan sarana transaksi makai Quick Response Indonesia Standar atau QRIS di tahun 2020. Bank Indonesia kantor perwakilan Jabar Optimis etap rak-rakan makai QR kote bisa ngarunjatkan ketak makai duit elektronik atau cashless di Jawa Parat. Kepala Grup Advisory Ekonomi Bank Indonesia Jawa Barat pribadi Santoso nembraken tepik kaki wari ngagulangna duit kertas di Jawa Barat masih rea. Pihak yang ngarasa optimis ketak ngadegen Quick Response Indonesia Standar atau QRIS bakal ngarunjatkan transaksi cashless boh secara nilai boh jumlah transaksi. Pribadi medar berbandingan upama sama mehna pelaku UMKM nyorang transaksi secara nontonai ekonomi bakal ngarunjat antara 0,5 tapi ke 0,7 persen. Kukituna, sakum nasis tembak bayar elektronik diwajibkan pakai QR kode anu dipedalkan ke Bank Indonesia. Sebagai contoh salah satu studi bukan hanya untuk jahat tapi untuk nasional. Dengan adanya partisipasi WNKM di digital itu harapannya bisa meningkatkan kegombaan ekonomi itu bisa sampai 0,5 sampai 0,7 tambahannya seperti kita. Sejeruning itu Kepala Grup Sistem Pembayaran BI Jawa Barat Sukarelawati Permana ngeceskin sarana pikin transaksi pakai QR kode T bakal dilarapkan timimiti bulan Januari 2020. Tapi tepik kakiwari sajumlahing bank yang pihak anunyayagakan sistem babayar berharga sengalarapkan ETA QRIS. QRIS ini ada beberapa bank yang sudah pilot rejek secara nasional. Jadi contohnya di undang-undang negara lalu beberapa penekir seperti OPP, dan juga tentunya merchant yang terlibat juga adalah yang berada di arena. Di Namprona, pelaku usaha bisnis kecil OGE bisa pakai ETA QR kode pikin nampak bayaran tina sistem babayar seberapa pangladen kawas GoPay, OVO, MyLink, Jeng, Sajabana lantaran QR kode bisa nampak transaksi tepikahal anu pangletikna. Budi Hartati, Bandung TV